Hora-hora, selamat pagi. Hari ini kita mau berkunjung ke Rumah Digital Indonesia. Nah, kita bukanya website-nya rumahdigitalindonesia.id ya, disini. Nah, terus kita mulai deh masuk. Nah, tapi sebelumnya, ini kita register dulu ya, menu masuk disini. Kita masuk nih di Hora-Hore ya, disini. Nah, disini ada ID card kita. Ini ID card kita ya. Nih, bisa dilihat ya, ini ID card kita. Terus menu lainnya, itu ada permainan. Disini ada permainannya, nanti peringkat arena 17-an. Itu ada 4 mainan. Nah, disini ada juga tentang ini, ini informasinya tentang Rumah Digital Indonesia. Terus, sudah gitu, ada arenanya macam-macam, ada keluarnya juga ya. Terusnya, kita mau masuk ya. Masuk disini. Disini masuk, baru pintu gerbangnya nih. Kita masuk, itu ada 3 pilihan. 1, 2, 3, 4 deh. Nggak ada 4 pilihan. Atau kita langsung aja nih ke petanya. Nah, kita klik disini peta. Ada pasar lokal, ada ruang literasi, ada panggung nasional, ada area lomba 17-an, ada ruang seni, dan budaya. Ketualangan nusantara. Nah, kapan aja? Disini keren banget. Yang pertama, kita eksplor, ini, pasar lokal. Jadi, disini pasar lokal, bener-bener ya, kayak pasar ya. Disini ada dari Sumatera sampai Papua. Apa aja produk-produknya. Kita mau coba di mana nih? Gorontalo ya, emblem ya. Kalau Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali. Itu udah biasa ya kan. Nah, kita ke Gorontalo coba ya. Kita klik disini. Kita klik Gorontalo. Ah, ini dia makanan-makanan dari Gorontalo. Nih, ada makanan-makanan khasnya tuh. Harga-harganya juga murah-murah kok. Nggak mahal-mahal. Ini bisa di klik untuk beli. Nah, tuh dia nih. Ini dia nih. Songkoh. Peci Kopiah. Asli Gorontalo. Wow, itu dia nih. Lihat ya. Nih, ada macem-macemnya banyak tuh ya kan. Nah, disini kalau kita lihat tadi ke pasar lokal ya kan. Itu. Terusnya, ini bener-bener kayak Indonesia kecilku deh. Informasinya ini. Ini jadi pasar lokal itu beristirkan tentang semua pasar yang ada di Nusantara ya. Oke, kita petanya lagi ya. Kita peta lagi. Kita kemana? Tadi pasar lokal udah ya. Terusnya, petualangan Nusantara dan wajah Indonesia. Nah, ini wajah Indonesia kayak apa sih? Nah, disini ada banyak informasi juga wajah-wajah Indonesia tuh. Kita mau geser ke sini. Dari Sabak sampai Merauke ternyata ada loh. Kita coba lagi. Kalau Jawa udah banyak lah ya. Kita jadi ke mana nih? Kita ke Papua. Papua. Maluku. Nah, ini yang biasa. Kalimantan Utara. Coba ya. Petualangannya di Kalimantan Utara. Apaan aja? Wow. Ada air terjun Lomolon. Kalimantan Utara. Ini petualangannya. Bisa di sini kita bisa. Wah, keren banget ya. Kita bisa kayak begitu. Jadi, untuk ngerangin ke anak juga. Ini ada Islamic Center, Nunukan. Nah, itu dia ada. Sini ada apa lagi? Ada Terumbu Karang. Ada Karang Malinkit. Di Tanjung Palas Timur, Kalimantan Utara. Ada Museum Minyak Tarakan. Wow. Gitu. Jadi, ini baru destinasi wisatanya ya. Kulinernya apaan aja? Nah, di sini ada destinasi wisatanya. Wow, nasi ungu. Wow, nasi subit namanya. Di sini ada lagi. Tulung Glasso. Wow, ini enak nih kayaknya. Yummy ya. Tuh. Terusnya aja wajah Indonesia-nya nih. Ada informasi tentang. Ini dia ada Dian Dini. Guru dari Kalimantan Utara. Dini. Nah, itu tadi ada petualangan Nusantara ya. Tadi kita udah ke Kalimantan Utara. Ya. Itu dia. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Kita ke sini balik lagi. Kita balik lagi ke peta ya. Tadi kan udah nih. Ini udah lokal udah. Ruang seni dan budaya ya. Kita lihat ya ruang seni dan budayanya kayak apa. Ini nih. Di sini ada panggung tarian. Pantas Nusantara, ruang musik, dinding puisi. Nah, tadi udah tarian-panggung tarian. Terusnya kita ke sini lagi. Ini ada juga banyak informasi-informasi. Ya, tentang. Ini yang namanya ruang seni dan budaya. Ya, seni dan budaya. Ya. Terusnya ini ada ruang musik juga ada nih. Musik-musik Indonesia banyak didendangkan di sini. Tuh. Kayak ini kreasi pasar karya musik anak monitas Kalimantan Timur. Wow. Kita mau coba denger ya nih. Musiknya kayak bagaimana. Nah, ini. Ini kita soundnya kita bekerasin ya. Tuh. Ini ada pentasnya juga. Tuh. Kita ditekutin ya. Ini khas banget Kalimantan Timur banget ya. Tuh. Tuh. Wow. Maka digital gitu ya kan. Jadi menarik sih. Jadi menarik. Jadi menarik banget. Tuh. Ya kan? Tuh. Ada yang nari, ada yang itu ya. Tuh. Tuh. Ini budaya-budayanya. Ada lagi yang lain-lainnya ya. Nah, kita lanjut lagi ke dinding puisi. Nah, dinding puisi ini banyak puisi-puisi tuh. Liatin tuh. Judul puisi. Kita bisa nyanyikan puisi-puisi. Trompet. Nah, gitu. Atas kemerdekaan. Karya Sabdi Joko Damono. Kita berkata, jadilah. Dan kemerdekaan pun jadi. Bagai laut diatasnya. Langit dan badai tak akan henti. Henti. Kayak begitu. Jadi puisinya dibuat gitu ya kan. Jadi sini dari ruang seni dan budaya ya. Oke. Terusnya dari track mana lagi nih. Kita udah keluar ya. Kita ke peta lagi. Tadi kesini udah ya. Peta. Ini ya udah. Ini juga udah. Ini digital literasi juga udah ya. Udah belum sih digital literasi? Udah tadi ya? Oh, belum. Belum. Ini. Ruang literasi digital sama ruang komunitas. Nah, komunitas kalian mungkin bisa masuk di sini. Nih. Ada etika digital. Keamanan digital. Ini ada yang ini. Keamanan digital gitu ya kan. Terusnya ada kecakapan digital gitu ya kan. Nih. Ini ayah nanti suka emang ini. Aku sejak kecil ini. Ini keren banget. Nih. Oh. Nih. Yuk, nyanyi. Hey. Hey. Kamu suka apa? Dirilah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey. Tonton ini aja. Jangan sampai ketagihan. No, no. Hey. Kita main saja. Aku sejak kecil telah menanggung jawab. Dan juga berjuli. Agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Yeay. Nanti kalian akan anak-anak muda Indonesia ya. Anak-anak kecil Indonesia ya. Bayi-bayi kecil Indonesia zaman sekarang. Nanti kalian harus siap untuk pimpin Indonesia. Oke. Nah, ini ruang-ruang digitalnya ya. Oke. Digital budaya. Di sini ada juga banyak informasi-informasi budaya Indonesia. Ya. Itu ruang retrasi digital. Oke. Nah, kita juga bisa sumbang sih dari social media kita juga ya. Itu tadi ruang retrasi digital ya. Oke. Nah, ini juga kita masuk ke panggung Nusantara. Ini ada panggung Nusantara ini. Biasanya ada acara-acaranya. Nah, kemarin pembukaan. Nah, ini ada Pak Jokowi nih. Kita lihat ya. Ini Pak Jokowi ini. Ada informasinya nih. Ruang digital Nusantara. Siaran ulang. Karena kita udah tanggal 1 kemarin. Ini. Ya, Pak Jokowi ngomong apa ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bulan kemerdekaan selama sebulan penuh di bulan Agustus. Dalam suasana pandemi sekarang ini, kita merayakannya dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih merayakannya dalam dunia virtual yang kita sebut Rumah Digital Indonesia. Yeay. Terima kasih, Pak Jokowi. Kayak begitu tuh Ruang Digital Indonesia ya. Itu. Jadi ada Pak Jokowi ngomong. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Arena Lomba 17-an. Ya, nih. Di sini nih. Yang dikasih tahu nih. Nah, di sini ada Romba 17-an. Nah, kita lihat aja ya. Apaan aja ya? Wah, ini dia pakai Meet with Unity ya. Sinkronisasi data permain. Wah, lagi disinkronisasi nih. Ayah Andri udah selesai nih. Romba tak ketambang. Nih, udah selesai semua. Horor-horor. Nah, kita lihat ya. Ayah Andri peringkat berapa ya di sini ya. Belum masuk sih. Oh, oh. Ayah Andri belum masuk peringkatnya. Ya, Andri belum masuk peringkatnya. Ini dia, horor-horor. Peringkat 35 untuk hari ini. Tapi untuk mingguannya, Ayah Andri udah di posisi. Yeay, di posisi 8. Oh, ini horor-horor nih. Horor-horor sudah di posisi 8, horor mingguannya. Dan kalau untuk hariannya, Ayah Andri masih jauh. Nah, Andri coba mau main. Mau kasih tau nih permainannya nih. Kayak coba mau pilih apa? Bambang panjat pinang. Makan kerupuk atau apa? Nih, coba ya. Bambang makan kerupuk. Nah, ini coba makan kerupuk dulu ya. Oke. Nih, jadi caranya untuk cara mainnya. Ketik tombol makan sebanyak-banyaknya. Klik ya. Berapa waktu 1 menit. Nih, di sini nanti di-klik ya. 1, 2, 3. Mulai. Duh, makannya gitu. Diklik. Duh, makan terus. Nah, gitu caranya. Kita makan terus ya. Nah, makan terus. Dalam 1 menit ini nih ya. 1 menit nih. Jadi, ya bisa nonton 1 menit nih. Eh, nanti coba ya. Nih, kita makan terus. Ayo, klik. Pokoknya klik-klik aja terus. Ya. Poinnya naik terus. Ternyata ada poinnya. Lihat nggak poinnya tuh di ujung ya? Itu, ada poinnya naik terus nih. Wow. Dia makan terus, guys. Tuh, ada poinnya naik terus. Udah 10.000 ya? 1.100. Ya. Tapi waktunya sebentar lagi. Makan terus, makan terus. Makan terus, makan terus, makan terus, makan terus, makan terus, makan terus. Weh, dia dapet 2.160. Wah, beruntung ayah hantri ya dapet 2.160 nih. Jadi, totalnya diakumulasiin di sini. Jadi, ya nanti tadi naik tuh ya peringkatnya. Oh, udah peringkat 2.9. Terima kasih. Kalau di sini ya naik nggak ya? Oh, ya nanti naik tuh. Udah ada peringkat 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 7 ya. Yang 7 kelihatan kan? Nah, intinya dia. Gitu, teman-teman. Kalau di rumah digital Indonesia. Nah, ini dia. Tadi masuknya di situ ya. Rumah digital Indonesia. Nah, bisa juga chatting nih. Yang hari ini nih. Nih, salam-salam. Tuh, salam kenal dari ayah Andri. Tuh. Wah, terima kasih. Ya. Salam kenal dari ayah Andri. Bisa chat juga. Bisa kirim-kirim informasi nih. Ini ada produk-produk nih. Ayah Andri coba kirim ya. Ini ada website-nya. Ayah Andri coba kirim nih. Nih, dari sini ayah Andri copy. Terusnya langsung ke sini nih. Nih. Tuh. Tapi emang maksimal sih. Itu informasinya ya. Oke, kayak gitu loh pokoknya. Di rumah digital Indonesia. Ini jatuhnya. Tuh, jatuhannya ada juga jatuhannya. Begitu dia. Rumah digital Indonesia. Ya. Jadi ada, ya, meriah ya. Panggungnya ya. Nah, kita kesini lagi. Kepeta lagi. Ada, suasana ruangan digital. Oke. Itu dia. Indonesia. Di rumah digital Indonesia. Selamat bermain ya teman-teman ya. Oke. Oke.